ini adalah yang barusan kita buat setuai diameternya oke, disini klik sini oke, modik sini cara selanjutnya ke tutorial berikutnya itu membuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu mengenai modeling jembatan tapi topik kali ini yaitu kita akan membuat pipa sandaran pertama kita harus menuju ke view atau tampilan dari samping melintang tampilan potongan melintang saya memilih saya coba dari shot oke, dari shot baik, tapi sebelumnya teman-teman harus membuat level ini untuk memastikan bahwa disini akan ada pipa sandaran atau tiang sandaran disini ya sudah pipa cara membuatnya itu teman-teman buat level disini saya hapus dulu ini saya contohkan saya contohkan buat level teman-teman ke alah struktur lalu ke level ini lalu buat disini teman-teman buat disini disini nah disitu lalu modify nah disini ini kita ubah menjadi eh 575 oke ini tarik saja kesini oke lalu di keterangan yang kita buat kita ubah menjadi top saya ubah menjadi top sandaran nah aduh baik sekarang saya akan mengambil referensi untuk pipa sandaran kita ke menu insert kemudian ke import cat cari file referensi berupa gambar cat dari tiang sandaran ini tutorial jembatan lalu disini saya sudah mempersiapkan yaitu detil tiang sandaran ini saya ubah jadi center to center ini saya ubah ke cm lalu baik pertama kita akan membuat base plate ini dulu ya base plate ini kita akan buat tapi kita cek dulu dimensi dari base plate ini dimensinya sekitar 20 cm baik kita ke menu struktur kemudian ke komponen lalu model in place kemudian disini kita memakai jertik model lalu berikan nama base plate base plate oke lalu pilih extrusion kemudian pilih grid nya di grid A oke kemudian kita gambar kita buat kotak seperti biasa disini oke lalu kunci dan teman-teman bisa memberikan material disini langsung cross sudah modify lalu finish lalu finish kemudian kita ke arah top sandaran disini kita cek dimensinya disini ya dimensinya g25 kita akan merubahnya menjadi 20 seperti yang tadi 20 kali 20 saya butuh bantuan untuk garis bantu disini saya buat lalu disini saya copy garis bantunya selebar lima oke lalu ini saya hapus base plate nya saya tarik seperti biasa oke nah itu base plate ukuran 20 kali 20 baik kita kembali ke short kemudian kita membuat bajak untuk yang sebelah sini kita buat caranya sama yaitu dari komponen lalu modern flash lalu berikan nama bajak raw steel bajak bajak ini saya pilih double oke lalu ke extrusion kemudian pilih gerit A kemudian kita gambar seperti biasa sebagai kotak saja seperti biasa disini lalu di kunci kemudian ini juga di kunci kemudian modify atau finish langsung finish baik ini sudah jadi sekarang kita beralih ke lampak memanjang kita lihat posisinya ada di sebelah sini oke sebelumnya kita akan merubah posisinya ini selebar oke saya sini tapi sebentar dulu biar tidak ketutup saya langsung saja membuat bagian untuk bagian yang ini oke ini bisa finish dulu saya buat bagian ini dulu biar sekalian saya move nanti konstruktur kemo modern model implaced generic model oke disini saya buat lagi baca 2 oke kemudian kita pakai extrusion nah disini untuk gambar saya gambar disini disini saya gambar saya gambar disini oke kalau modify bisa diberikan baterai mas oke baru finish baik kemudian sekarang kita ke arah ways nah disini disini saya akan seperti yang tadi saya bilang saya akan move ini ini saya geser kesini dulu oke ini saya geser baik sorry belum pas ya oke ini saya sedikit oh sorry oke kemudian untuk yang ini teman-teman bisa geser kesini oke geser kesini oke oke ini sudah ya sudah oke kemudian yang ini teman-teman bisa move langsung ke sini oke kita lihat 3D nah ini adalah yang barusan kita buat saya yang apa 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 yang itu se Terima kasih telah menonton!